oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah ini berita terupdate lagi nih jadi banyak banget yang komen di video-video aku bahwasannya kenapa sih belum cair ada apa sih gitu kan padahal di gelombang sebelumnya jika kalian mengikuti ya video-video aku sebelumnya itu bahkan ada beberapa peserta yang dia belum masuk ke tanggal jadwalnya itu belum sampai tetapi sudah cair jadi cairnya itu sebelum tanggal dijadwalkan pada kartu prakerja nah seperti itu dan ada juga yang telat satu hari dari jadwal insentifnya itu cair sesuai dengan tanggal nah kenapa di insentif kedua ini ada beberapa peserta ya yang sudah lewat tanggal jadwalnya begitu terutama bagi peserta-peserta biasanya yang insentif kedua ini dimulai dari tanggal 3 Juni ya biasanya setahu saya seperti itu nah jadi kalau kita hitung-hitung sudah lewat berapa hari ini sudah tanggal 8 gitu jadi sudah lewat beberapa hari jadi kenapa jadi banyak banget yang mengatakan kan insentif pertama saya itu hanya telat satu hari kenapa dengan insentif kedua tidak begitu nah jadi pertanyaan itu dijawab dengan adanya ya guys masalah teknis jadi terganjalnya ya transferan prakerja ini transferan insentif ini karena adanya masalah teknis gitu jadi ini info yang baru saja keluar di tanggal 5 Juni jadi mungkin buat teman-teman yang insentif keduanya itu di tanggal 3 Juni kenapa juga belum cair ya karena itu karena adanya masalah teknis gitu nah alasan yang selanjutnya kenapa juga belum cair karena yang tadi yang peserta 34 ribu peserta tadi masih belum menerima insentif pertama berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang tinggal menunggu insentif kedua meskipun sudah lewat tanggalnya banyak banget teman-teman kita yang insentif pertamanya itu belum cair ya dikarenakan itu nicknya yang berbeda ataupun namanya yang berbeda gitu masih banyak kendala-kendala lainnya jadi yang dari total gelombang 1, 2, dan 3 ini yang masih belum menerima insentif pertama itu adalah 34 ribu orang nah kita ingin mengevaluasi kartu prakerja untuk bisa menjadi lebih baik nah seperti itu nah jadi disini ada statement dimana pihak komite prakerja melakukan evaluasi atas anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program prakerja juga penggunaan pelatihan hingga pembayaran insentif nah seperti itu jadi begitu masalah yang sering terjadi itu yaitu karena masih ada kendala-kendala pada teman-teman kita yang belum menerima insentif pertamanya itu yang menyebabkan penyeluruhan insentif kedua itu agak lama jadi mereka ingin melakukan evaluasi lagi terhadap prakerja ini jadi nanti memang ada perubahan-perubahan yang ada pada dasber teman-teman